selamat menikmati yang dimana setelah semuanya terbongkar abimanapun cukup merasa menyesal dengan semua perbuatan dirinya bahkan abimana juga disini nampak terlihat begitu meminta maaf dan menundukkan wajahnya untuk membuat kinan semakin simpatik dan tidak jadi pergi meninggalkan dirinya namun disini kinan yang sudah terlanjur sakit hati kinan pun mencoba untuk menenangkan diri dan akan pergi meninggalkan suaminya bahkan semua pakaian pun telah dia siapkan beserta kopernya dan kinan pun siap keluar dari rumah abimana abimana pun mencoba untuk mencegah kepergian dari kinan namun tetap saja kinan pun sudah tidak bisa dicegah karena rasa sakit hatinya lebih besar daripada rasa sayang kepada abimana karena kinan nampak begitu kecewa dengan sikap dan juga perbuatan suaminya ya guys bahkan kali ini kinan pun pergi dari rumah abimana sendirian dan tidak membawa nayaka dikarenakan saat ini nayaka sedang tertidur sehingga kinan pun tidak tega untuk meninggalkan ataupun membangunkan nayaka ya guys sehingga kinan pun akan pergi dan meninggalkan nayaka begitu saja namun tetap saja nantinya kinan pun akan mencoba untuk menemui nayaka kembali ya guys karena nayaka pun pasti akan mencari keberadaan mamahnya hingga kali ini kinan pun tetap menggeret kopernya keluar dari rumah sudirja hingga sampai di halaman depan ya guys disini juga abimana berusaha untuk mengejar kinanti karena dia tidak ingin kehilangan kinan begitu saja ya guys dan sesampainya di halaman rumah tentu saja abimana bersujud kepada kinanti memohon kepada kinan agar jangan pergi meninggalkan dirinya namun sayangnya kali ini kinan pun yang memang sudah tidak peduli lagi ya guys kepada abimana dia tetap membawa kopernya dan naik taksi sehingga abimana pun nampak begitu tertunduk lesu kehilangan istri dan ditinggalkan oleh sang istri yang sangat dia cintai gara-gara dirinya menyembunyikan semua rahasia dari kinan dan melindungi si janda yaitu marina berserta anaknya bela ya guys dan akhirnya kali ini abimana pun merasa benar-benar merasa bersalah atas apa yang dia lakukan dan disini juga dia pun mencoba untuk terdiam dulu ya guys dan dia pun mencoba untuk mengatakan semuanya kepada David dan meminta tolong kepada David untuk menjelaskan kepada kinan David pun tentunya akan membuat ataupun menemui si kinan nantinya dan mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi namun kinan pun mengatakan kepada David bahwa jangan mengikuti ataupun jangan mencampuri urusan dirinya dan juga urusan rumah tangganya sehingga David pun langsung terdiam dan tak banyak bicara lagi dan sahabat mimin apakah yang akan terjadi untuk saat ini ya yang jelas abimana akan menyesal sangat-sangat menyesal dengan apa yang sudah terjadi mudah-mudahan dengan ini semua abimana pun tidak akan pernah melakukan kesalahan untuk yang kedua kalinya ataupun untuk yang selanjutnya ya guys itu akan menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga untuk abimana selamat menikmati selamat menikmati